Pemerintah Kota Mataram sudah memastikan akan membangun Monumen Kota Mataram. Tak tanggung-tanggung, dana sebanyak 5 miliar sudah disiapkan pemerintah Kota Mataram untuk membangun Monumen Kota. Monumen yang akan dibangun mulai 31 Agustus mendatang akan diberi nama Monumen Aman, sesuai dengan singkatan dari Kepala Daerah Pemerintah Kota Mataram, yaitu Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana. Kepala DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi mengapresiasi pembangunan Monumen Kota yang akan segera dibangun. Menurutnya, Monumen Kota yang akan dibangun dapat dijadikan sebagai ajang penarik dalam mempromosikan wisata ke depannya. Pertama, kepentingan kita untuk menunjukkan untuk membangun branding pariwisata yang lebih bagus, terus monumen seperti apa yang bisa menungkrak itu. Sementara itu, adanya gejolak pemotongan anggaran dana khusus yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang mencapai 11 miliar, tidak akan berpengaruh pada pembangunan monumen yang akan dibangun pemerintah Kota Mataram. Pasalnya, Kota Mataram Ahyar Abduh sudah menyiapkan dana khusus pembangunan monumen tersebut. Kalau itu kan sumbernya lewatan kita ya, dari PAD itu. Kenapa itu saya enggak prioritas? Ini kota, kota kita ini kan kalau kita bicara sumber daya alam itu sangat minim. Tapi kita modal-modal dari, termasuk pencitraan, ada jasa pedagangan, perhotelan, perwisata, itu sangat terkait dengan pencitraan. Kita ingin memberikan satu kesan kepada tamu-tamu kita dari luar terhadap Kota Mataram ini, yang aman, yang asri, yang indah, ya kan? Ia juga menegaskan, adanya pemotongan dana khusus tidak hanya dilakukan terhadap pemerintah Kota Mataram, akan tetapi diterapkan terhadap semua wilayah di Indonesia.